Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada dua TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Kemudian dalam hal rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional, Pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyebutkan, dianggap dibacakan, Peserta pemilu dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPR di provinsi, anggota DPR di kabupaten kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.